Intro Salam Jepra untuk kita semua Apa kabar kita? Baik ya Sehat semua? Tidak ada yang kena corona ini? Semua? Tidak Nanti tolong disambil Dewan kita Yang kami hormati Kepala Dinas Dp. Bd. Kondosintan Atau dalam ini Juga ternyata oleh BOSETIS Berserta KAPI Kasih yang Sumpah tahun Yang kami hormati Bapak dan Ramil Berserta kota Yang kami hormati Bapak Kampose Peserta kota Yang kami hormati Bapak Bumbeni Bumben Sita Tokjabat Mawakini Yang kami hormati Rekan-rekan Penyi Baik terima kasih Kepada Pak Camat Yang telah memberikan waktu kepada kami Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Yang saya hormati Bapak Caman Kecamatan Tempunang Yang saya hormati Bapak dan Ramil Bapak Kapolsek Atau yang mewakili Bapak yang mewakili dari Dinas BPBD Kabupaten Sintang Para Kabupaten Kasih Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Yang saya hormati Dan saya banggakan Para PJ Kades Sekecamatan Tempunang Yang mengikuti Pelaksanaan Pilkades Rentak 2021 Yang saya hormati Para Ketua BPD Yang saya banggakan Para Ketua Penyelenggara Atau Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pilkades Rentak Sekecamatan Tempunang Pada Tahun 2021 Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita semua Pertama-tama Marilah kita memanjatkan Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas Ramadnyalah Pada hari ini Kita semua Bisa berkumpul Di tempat ini Yang puji Tuhan Dalam keadaan sehat Walau fiat Tidak kurang Suatu apapun Ibu dan Bapak Yang saya hormati Saya Disini Mewakili Bapak Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang Yang kebetulan Beliau Berhalangan hadir Karena Perlu kami Sampaikan bahwa Kami di Komisi A Adalah kebetulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Adalah Mitra kerja Dari Komisi Kami Komisi A Dan juga Pihak kecamatan Juga sebagai Mitra kerja Dari Komisi A Untuk itu Kami menghadiri Kegiatan ini Yang seharusnya Memang Kami harus Hadir Dalam Sosialisasi Di setiap 14 Kecamatan Ya Ibu Seknis Tetapi Karena Ada kendala Kami menerima Disposisi Surat baru Beberapa hari Terakhir Sehingga Kami di Komisi A DPRD Kabupaten Sintang Baru bisa Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Pilkades Rentak Hanya Di dua Kecamatan Panitia Penyelenggara Pilkades Rentak Se-Kabupaten Sintang Pada tahun 2021 Ibu Dan Bapak Yang saya Hormati Bapak Bukal Yang secara Teknis Dalam Proses Penyelenggaraan Pilkades Yang Tidak Sampai Satu Bulan Lagi Akan Kita Laksanakan Memang Para Proses Pemiru Kalah Dekat Hari ini Kita Masih Diharakan Dengan Pencana Sibah COVID-19 Terakhir Saya Yakin Dan Percaya Kita Semua Bisa Melaksanakan Proses Ini Dengan Aman Dengan Lancar Dengan Ketip Dan Suseb Karena Tidak Jauh Berbeda Pada Proses Pemiru Akal Pemiru Lalu Kita Juga Melakukan Proses Pemiru Yang Sama Di Dalam Masa Pandemi COVID-19 Untuk Itu Pesan Saya Yang Sebelum Saya Menyampaikan Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Saya Numpang Iklan Dulu Pak Jadi Ada Sedikit Penyampaian Dari Numpang Banner Terkait Isinya Nanti Saya Pengen Mungkin Sesuai Ata Sesuai Saya Mohon Maaf Jadi Iklan Dululah Pak Ya Saya Minta Biar Anggota Saya Masang Bannernya Dulu Yang Hormati Bapak Jambat Tempunah Bapak Dantra Amir Tempunah Ibu Sekretaris Dinas Pemdes Kabupaten Sintang Beserta Staff Tamu Undangan Dari Kabupaten Sintang Yang Saya Hormati Para Peserta Sosialisasi Yang Saya Banggakan Pertama Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Dari Bapak K Polsek Tempunah Tidak Dapat Hadir Di Tempat Ini Bersama Sama Dengan Kita Karena Orang Tua Beliau Sakit Jadi Beliau Harus Berangkat Ke Pontianak Perkenalkan Pak Saya Dari Polsek Tempunah Kepala Unit Bagian Pembinaan Masyarakat Brikka Untung Toto Raharjo Saya Ini Menyampaikan Terkait Pilkades Sebagai Tugas Pokok Dan Fungsi Kami Dari Polsek Tempunah Sebagai Pengemban Keamanan Keterlibatan Masyarakat Kami Berharap Kawan-kawan Panitia PJ Kades Dan Panitia Pelaksanaan Dapat Dapat Bersama 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 Kami Polsek Tempunah Dan Rang Koramil Tempunah Bersama Sama Kita Menjaga Agar Pelaksanaan Pilkades Di Kecamatan Tempunah Ini Berjalan Lancar Aman Tertib Serta Sportif Jadi Sekecil Apapun Masalah Yang Ada Di Tempat Rekan-rekan Dapat Disampaikan Kami Ke Polsek Atau Ke Koramil Kami Pasti Akan Datang Jika Butuh Bantuan Menyediakan Konsumsi Maka Harus Menggunakan Kota Atau Tidak Boleh Rasmanan Kelima Susunan Kursi Minimal Satu Meter Untuk Peserta Pencoblosan Poin Kenam Satgas Kecamatan Harus Dibagi Untuk Memonitor Di Desa Peraksanaan Pilkades Atau Sebagai Pengawas Prokes Ketujuh Usahakan Agar Bilik Suara Tempat Pencoblosan Di Perbanyak Untuk Menghindari Perumunan Atau Antrian Yang Lama Poin Kedelapan Usahakan Agar Penitia Menyiapkan Bilik Tambahan Untuk Mengatisipasi Jika Terjadi Terdapat Pemilik Yang Cek Suhu Di Atas 30 Derajat Sembilan Sembilan Penitia Pilkades Harus Menyiapkan Termogang Bagi Peserta Yang Suhnya Di Atas 37 Derajat Agar Duduk Dan Mencoblos Di Tempat Yang Berbeda Sepuluh Hindari Kontak Fisik Seperti Bersalamang Dan Lain-lain Inilah Yang Dapat Kami Sampaikan Dari BPP Desinta Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Pak Wabilah Topik Werdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tangan Pak Camat Dan Tentunya Dari Wakil Ketua Komisi A Yang Sangat Mendukung Kegiatan Kita Di Tempat Ini Dan Boleh Hadir Kita Berharap Pilkades Kita Tidak Adalah Konflik Konflik Atau Kerawanan Kerawanan Yang Akan Membuat Suasana Masyarakat Menjadi Tidak Terseram Kemudian Tujuannya Tentunya Kita Pengen Agar Semua Pihak Yang Banyak Luangnya Pak Cuma Kalau Bagi Perdesanya Kecil Jadi Ya Totalnya Banyak Kemudian Dari Bagi Hasil Pajak Itu 2 Miliar 201 Juta Kemudian Dari Dana Desa 2 Miliar 925 Juta Ini Dua-duanya Ini Sumbernya Dari APBD Angkanya Yang 8,9 Juta Ini Juga Ada Beberapa Kewajiban Yang Harus Bapak Ibu Sampaikan Untuk Proses Percairannya Jadi Kalau Kita Sudah Baca Perhub Nomor 5 Sudah Sudah Diseru Pak Pangki Jadi Ada Beberapa Persyaratan Yang Harus Bapak Ibu Lengkapi Terima kasih Mencatat Mungkin Kalau Saya Kurang Pak KBKAD Mencatat Teman-teman Mencatat Kami Akan Berinisiatif Untuk Langsung Berkoordinasi Di Internal DMPD Sebelum Kami Sampai Kepan Tidak Kabupaten Yang Tentunya Kami Harus Membuat Revisi Kegiatan Hari Ini Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Tahun 2021 Selentak Di 14 Pecamatan Terutama Di 7 Pecamatan Yang Tim B Laksanakan Serta Monitoring Persiapan Pelaksanaan Pilkades Ini Secara Resmi Saya Nyatakan Ditutup Terima kasih Bapak Ibu Yang Sudah Berperan Aktif Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Buat Kita Semuanya